Intro Hai everyone, welcome to UBI Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kita akan membahas berita terbaru dan terhangat dari dunia hiburan Korea Selatan Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini versi UBI Entertainment Meliputi K-pop, K-drama, dan K-movies Namun sebelum kita mulai, kami mau ingatkan dulu untuk kamu yang belum subscribe Agar subscribe dulu channel kesayangan kita ini Itu akan membantu kami lebih berkembang dan lebih semangat lagi Untuk mengupload video hampir setiap hari Lagu solo V BTS, Sweet Night Kembali menorehkan prestasi baru di tangga lagu iTunes Pada 1 Agustus lalu, lagu yang jadi soundtrack drama Korea Itaewon Class ini Berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu iTunes Jepang Hal ini tentu membuat sebuah prestasi karena posisi tersebut terkenal sulit Dipuncaki lagu asing yang tidak dipromosikan di Jepang Kemudian pada tanggal 2 Agustus, Sweet Night juga menempati puncak charts iTunes Top Songs di total 114 negara Sementara itu menurut World Music Awards, pemilik nama Kim Taehyung ini menjadi soloist pertama Asia yang mencapai posisi nomor 1 di semua pasar musik utama iTunes Sebelumnya, lewat lagu Sweet Night, V berhasil menduduki posisi punca iTunes di 105 negara yang tersebar di seluruh dunia Dilansir dari insertlife.com Sejak itu, V terus melebarkan sayap menduduki posisi punca iTunes di negara lain Agensi Jellyfish Entertainment menenggapi kabar Im Sulong yang mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan kematian pejalan kaki Dikutip dari kipopchart.net Tak lama setelah menghebohkan publik dengan kabar kecelakaan Im Sulong yang menewaskan seorang pejalan kaki Agensi Jellyfish Entertainment akhirnya buka suara Dalam pernyataannya, agensi menkonfirmasi Im Sulong telah diajukan beberapa pertanyaan terkait kecelakaan Ia juga dikabarkan sedang dalam kondisi shock setelah kecelakaan mobil yang dikendarainya Agensi juga turut menyampaikan bela sungkawa terdalam mereka kepada keluarga korban dari insiden tersebut Sementara itu, Im Sulong terakhir kali merilis lagu barunya berkolaborasi dengan Kay Loveless Untuk lagu Female Friend, pertengahan Juni 2020 lalu Berbagai aktor tampan akan menggelar acara fan meeting online bersama-sama Sederet aktor tersebut ialah Lee Dong-wook, Kim Boom, Song Seung-hun, Yu Yun-suk, dan Lee Kwang-su Mereka akan menyapa para penggemar melalui acara fan meeting online di platform TikTok Acara fan meeting online ini merupakan hasil kerjasama antara agensi King Kong by Starship Yang menaungi kelima aktor tersebut bersama platform TikTok Yang belakangan banyak digandrungi oleh anak muda Seperti yang diumumkan oleh agensi pada hari Senin 3 Agustus Pada 14 Agustus 2020, pukul 20.00 waktu Korea setempat Aktor Song Seung-hun, Lee Dong-wook, Yu Yun-suk, Lee Kwang-su, dan Kim Boom Akan menggelar acara fan meeting online Acara fan meeting ini diperuntukkan bagi penggemar di dalam dan luar negeri Saat ini sulit untuk bertemu karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung Tapi kami harap ini akan menjadi sebuah kesempatan yang dapat memberikan semangat Dan dinikmati oleh para penggemar, pungkas agensi Meneruskan dari kpopchat.net, di dalam poster yang telah dirilis Kita bisa melihat penampilan keren dari kelima aktor Lengkap dengan judul acara fan meeting yang bertajuk Man and Mission SM Entertainment dan JYP Entertainment Menyatukan kekuatan mereka untuk membuka perusahaan konser online Perusahaan tersebut diberi nama Beyond Life Corporation atau BLC Perusahaan pertama di Korea Selatan yang khusus menangani konser online Dengan menyatukan kekuatan produksi konten dari SM Entertainment Teknologi dari perusahaan NAFER serta kreativitas dan koneksi global Yang dimiliki oleh JYP Entertainment BLC akan menggelar konser online yang interaktif dan inovatif bernama Beyond Life Sebelumnya, SM Entertainment dan NAFER memang sudah bekerja sama Untuk menggelar konser online Beyond Life Dengan menghadirkan artis-artis dari agensi SM Entertainment Setelah artis-artis dari agensi SM Entertainment Kini giliran Twice yang akan menggelar konser World in a Day Melalui Beyond Life pada 9 Agustus 2020 Pukul 15.00 mendatang waktu Korea setempat Lee Seung Gi akan bermain dalam drama Korea terbaru bergenre psikopat berjudul Mouse Hal ini telah dikonfirmasi kebenarannya Dalam drama TVN ini, Lee Seung Gi akan memerankan tokoh Jung Barum Penira polisi yang dikenal jujur Drama Mouse sendiri berpisah tentang jungkir balik hidup Jung Barum tersebut Setelah konfliknya dengan pembunuh psikopat yang membuat masyarakat ketakutan Drama ini juga mengambil cerita tentang manusia yang mampu mengidentifikasi seseorang lahir Dengan membawa sifat psikopat atau tidak dari rahim ibunya Yang membuat drama ini berputar pada pertanyaan apakah seseorang akan tetap melahirkan Jika mengetahui calon anak mereka adalah seorang psikopat Peran yang dibintangi Lee Seung Gi tentunya membuat fans tak sabar menanti penayangan drama ini Sebelumnya, sang aktor menampilkan adegan aksi yang luar biasa lewat drama Vagabond Selain Lee Seung Gi, drama ini juga akan dibintangi oleh Choi Jin Hyuk dan Park Joo Hyun Meski keduanya belum memberi konfirmasi terkait detail perannya Drama Mouse ditargetkan tayang pada paruh pertama 2021 Lee Byung Hoon, Park Boyong, dan Park Seo Joon Dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi film Concrete Utopia Pada selasa 4 Agustus, pihak industri film mengabarkan bahwa aktor Lee Byung Hoon dan Park Seo Joon Serta aktris Park Boyong kemungkinan akan bermain dalam satu film yang sama Dari garapan sutradara Um Tae Hwa Film ini ialah Concrete Utopia bergenre Dark Sky-Fi Yang sekaligus menandai kembalinya sutradara Um Tae Hwa Setelah 4 tahun vakum dalam industri film Jika ketiganya dikonfirmasi membintangi film Maka ini akan menjadi proyek film pertama Park Boyong Setelah On Your Wedding Day Yang dibintanginya di tahun 2018 Sementara Lee Byung Hoon dan Park Seo Joon Saat ini sedang disibukkan dengan produksi film baru mereka State of Emergency dan Dream Sementara itu film Concrete Utopia Rencananya akan memulai syuting pada awal tahun 2021 mendatang Nah itulah tadi berita terbaru dan terhangat Dari dunia hiburan Korea Selatan Yang paling banyak dibicarakan belakangan ini Versi UBA Entertainment Like dan share ke teman-teman tersayangmu Biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini Dan jangan lupa subscribe channel UBA Entertainment Kamsahamnida Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.